Polisi menetapkan pengemudi yang merupakan pelaku penganiayaan pelajar di depan minimarket Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Begala, Kejambatan Medan Cohor sebagai tersaga. Saat ini, personel unit Reskrimpol Restapus Medan masih mengejar pelaku. Sebab ketika didatangi di rumahnya, pelaku tidak berada di tempat. Dikutip dari kompas.com, penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihak kepolisian memeriksa 4 orang saksi. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrimpol Restapus Medan, Kompol M. Firdaus melalui pesan singkat pada Jumat sore. Menurut Firdaus, laporan dari korban telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Pihaknya sudah mengecek ke lokasi dan memeriksa 4 orang saksi yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut. Dari penyelidikan yang dilakukan, polisi sudah mengidentifikasi pelaku, bahkan sudah menetapkan pelakunya sebagai tersangka. Pelaku, perinisial H, warga kejambatan Medan Cohor. Saat ditanya apakah saat ini pelaku sudah menarikan diri, menurut Firdaus, personelnya sudah mendatangi rumah tersangka di Medan Cohor, namun tidak berhasil menemukan tersangka, sehingga kini statusnya masih dalam pengejaran. Diberitakan sebelumnya, video penganiayaan pelajar berinisial FL 16 tahun di depan minimarket di calon pintu air 4, Kelurahan Kuala, Kecamatan Medan Cohor pada Kamis 16 Desember viral di media sosial. Pemuda tersebut meminta agar pengemudi mobil untuk menggeser mobilnya sedikit agar sepeda motor miliknya bisa keluar. Namun, pengemudi tersebut justru tidak terima dan menampar hingga menendang korban. Korban pun tak melawan karena takut, hingga akhirnya pegawai minimarket tersebut keluar dan melerai mereka. Korban terpojok dengan pukulan pelaku yang tak gentar meskipun sudah dilerai oleh petugas minimarket. Pemukulan itu diduga terus terjadi di dalam minimarket. Keributan pun mengundang perhatian warga yang kemudian melerai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!